Intro Timnas Indonesia U20 Tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang bergengsi Yakni Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang Squad Garuda mendapatkan 3 misi baru dalam gelaran tersebut Namun sebelum kita lanjut mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya Kalau sudah mari kita lanjut Intro Jika melihat performa Timnas Indonesia U19 saat ini yang kurang tajam di depan Maka pelatih Timnas Indonesia Sintayong membutuhkan pemain keturunan Agar tim asuhannya bisa bicara banyak di Piala Dunia U20 mendatang Seperti diketahui anggota Komite Eksekutif PCC Hassani Abdul Ghani Menatakan bahwa dua pemain berkewarganegaraan Belanda Jim Kroku dan Ivar Jenner bersedia untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia Belum lama ini juga pemain keturunan Kai Boham pernah melempar kode melalui akun Twitternya Untuk berseragam tim meraputi Kala Hassani Abdul Ghani berkunjung ke Belanda beberapa waktu lalu Saat ini Kai Boham membela Almeri City U21 dan masih berusia 18 tahun Kai Boham pun baru saja membawa Almeri U21 promosi ke Liga U21 Belanda Pada akhir Februari usai kalakan U21 Nets Nets Megen Di sela-sela kesibukan Kongres Biasa PCC Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa Jim Kroku dan Ivar Jenner bersedia membelah Timnas Dan mereka sudah oke berseragam meraputi Menurut anggota Komite Eksekutif PCC itu Permintaan untuk menaturalisasi Jim dan Ivar Datang dari pelatih Timnas Indonesia Sin Tayong Bahkan Hassani menyebut bahwa Sin memilih tiga pemain muda luar negeri keturunan Indonesia Untuk dinaturalisasi tetapi baru dua Yang benar-benar mau berpindah ke warga negaraan Namun dengan kode yang pernah dilempar oleh pemain keturunan Kai Boham Maka Timnas akan kedatangan tiga amunisi baru Di Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang Sekedar diketahui pemain keturunan Indonesia Kai Boham Tidak perlu melalui naturalisasi Ia cukup memilih kewarga negaraan Kemerna umurnya di bawah 21 tahun Jim dan Ivar nantinya akan dinaturalisasi Karena menurut Hassani Mereka sudah memegang paspor Belanda Walau usianya di bawah 19 tahun Jim Krokus sendiri merupakan pemain berposisi penyerang Reh Maja berumur 17 tahun Itu kini bermain di tim U18 Vitesse Belanda Sementara Ivar Jander 18 tahun Adalah gelandang yang merumput untuk skuad U18 Utrecht Juga di Belanda Menurut catatan Transfermark Karir sepak bola Kai Boham Menuju jenjang profesional Dimulai dengan bergabung bersama Almere City Dia bergabung dengan tim U17 Almere City Dan sempat mengikuti kompetisi di level U19 Bersama Almere City Sebagai contoh pada musim 2019-2020 Dia bermain di RST Divis U19 Kai Boham lantas promosi ke tim U21 Almere City pada musim 2020-2021 Di musim itu Dia turut bermain di U21 Divis Atau kompetisi khusus kelompok usia 21 Belanda Hasani Abdul Ghani menyatakan Keberadaan pemain luar negeri keturunan Indonesia Penting untuk tim Nas U20 Agar Indonesia dapat tampil menggigit Di piala dunia U20 tahun 2023 mendatang Terima kasih telah menonton!